Selamat datang kawan, Bali United bertandang ke Stadion Pakansari untuk menghadapi Rans Nusantara FC namun sayangnya gagal mencetak poin sempurna yang berakhir imbang 4-4. Pelatih Stefano Cugura prihatin dengan pengusiran gelandang Sandi Sute yang diusir wasit pada menit ke-61, setelah menerima kartu kuning keduanya. Teku mengenang, ini bukan kali pertama pemain Bali United mendapatkan kartu merah, dan dalam 20 pertandingan mereka sudah mendapatkan 6 kartu merah, dengan hasil 3 kali kalah, 2 kali imbang dan hanya sekali menang. Cugura mewanti-wanti para pemainnya agar kondisi ini tidak terulang lagi di pertandingan selanjutnya, karena memberikan kekalahan tersendiri bagi Bali United jika terus terjadi di beberapa pertandingan selanjutnya. Kami berharap situasi ini dapat dielakkan, kami perlu menerima lebih banyak poin di pertandingan berikutnya, bukan lebih banyak kartu. Dan jika Anda tidak ingin ketinggalan berita dari Bali United, yang paling dicintai di Indonesia, berlangganan saluran ini. Tapi perlu diingat di sini kawan-kawan, walaupun bermain dengan satu pemain lebih sedikit, kita tetap bekerja keras dan berhasil menyamakan kedudukan. Dan bahkan dengan semua masalah pertandingan ini, pelatih kami. Dia berterima kasih kepada para pemainnya atas usaha dan dedikasi mereka, bahkan dalam menghadapi kesulitan, dan memperjelas bahwa kami tidak dapat menerima kartu sebanyak itu.